Hampir 80 persen, mungkin bahkan hampir 90 persen ya, ini terkena serangan bulai. Kalian harus benar-benar bisa memilih kira-kira benih apa yang tahan terhadap bulai. Karena pada dasarnya serangan bulai itu ada beberapa faktor, yaitu pertama bisa dari genetik benih itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sobat ngeluyur, kesempatannya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya tentunya Ramadhan Karim hanya di channel youtube ngeluyur tok. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang tanaman jagung yang hampir 80 persen, mungkin bahkan hampir 90 persen ya, ini terkena serangan bulai. Oke, nah mungkin sobat ngeluyur bisa dilihat ya, sobat tani seperti ini, di bawah ini ya. Ini semuanya hampir terserang bulai ya, ini juga. Dan bahwasannya mungkin tips dari saya, saran dari saya sobat tani, bahwasannya kalian harus benar-benar bisa memilih kira-kira benih apa yang tahan terhadap bulai. Karena pada dasarnya serangan bulai itu bisa ada beberapa faktor, yaitu pertama bisa dari genetik benih itu sendiri, yaitu tahan atau tidak terhadap bulai. Kemudian yang kedua bisa diakibatkan curah hujan tinggi dan dari situ menjadikan kelembapan tanah yang cukup tinggi pula ya, maka dari itu rentan terhadap serangan bulai. Nah, bisa sobat ngeluyur kita tahu ya, ini hampir semua rata-rata terserang bulai. Ya. Dan untuk penyakit jamur yang pada tanaman jagung ini, untuk proses, untuk perawatannya juga sudah tidak bisa dimaksimalkan ya. Ini semua hampir rata-rata terkena bulai. Dan mungkin bagi sobat tani yang masih belum paham terhadap jamur bulai ini, saran dari saya mungkin sebaiknya kalau lahan sudah seperti ini lebih baik dirombak total ya. Jadi dibongkar dan kita pastikan menggunakan benih yang tahan terhadap bulai. Untuk rekomendasi benih sendiri, mungkin sobat tani semuanya sudah paham benih yang merek apa yang tahan terhadap bulai. Di sini saya tidak akan memberi atau mengungkapkan kira-kira benih A atau B. Karena mungkin kurang begitu elok ya, bisa mungkin mengunggulkan satu produk atau merendahkan salah satu produk. Maka dari itu, bagi sobat tani semuanya, silakan mencari benih yang unggul dan tahan terhadap bulai. Apalagi cuaca saat ini sedang curah hujan tinggi dan otomatis kelembapan tanah juga tinggi dan rentan terhadap serangan bulai ya. Coba bisa dilihat sebelah sini, sobat tani semuanya. Mungkin bisa mengikuti saya, sobat tani semuanya ya. Jelas ya, kelihatan jelas. Ini serangan bulai ya. Kuning dan hijau. Dan lagi, ada yang masih kecil. Mungkin baru berusia beberapa hari seperti ini, ini sudah gejala bulai. Jadi, mungkin sebaiknya lebih baik dirombak total dan pilih benih jagung yang benar-benar tahan terhadap bulai. Ini kalau dibarkan juga tidak akan berfungsi secara maksimal dan tidak produktif juga secara maksimal. Karena jagung yang sudah terserang bulai tidak akan berbuah secara normal. Dan tip juga dari saya, tentunya untuk penjegalan bulai dan perlu sobat ngelur ketahui bahwasannya saran dari saya, sebelum melakukan penanaman jagung, sebaiknya lakukanlah treatment atau perlakuan benih sebelum ditanam. Seperti apa? Untuk perlakuan benih sendiri, bisa sobat tanis semuanya menggunakan fungisida yang berban aktif, demotomorf. Ini fungisida untuk menjegah bulai. Nah, maka dari itu bisa dilakukan pada saat sebelum tanam, yaitu dilakukan perlakuan benih. Kemudian untuk proses perawatan selanjutnya bisa dilakukan setelah usia, paling tidak 7 atau 10 hari bisa dilakukan atau pencegahan menggunakan bahan aktif yang sama, yaitu demotomorf untuk penyemprotan daun terhadap tanaman jagung yang masih dini atau masih kecil untuk pencegahan terhadap bulai. Mungkin seperti itu saran saya, sobat tanis semuanya. Semoga bermanfaat video ini bagi kalian semuanya, terutama petani jagung dimanapun kalian berada. Saya Ramanan Karim mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.